untuk bahannya ada satu sebuah labu kuning selanjutnya dikukus ini udah dikukus selanjutnya dihaluskan menggunakan sendok atau garpu bukuningnya ini 300 gram kurang lebih ya 300 gram bahan selanjutnya ada tepung ketan tepung ketannya 250 gram makan santan kental 1 sendok makan garam seberapa sendok teh lalu kita aduk ya lalu uleni menggunakan tangan dan pastikan tangannya sudah bersih lalu ambil sedikit adonan adonan yang sedikit tambahkan pewarna pandan untuk isiannya tetep menggunakan enten kelapa oke selanjutnya kita ambil adonan sedikit ya bentuk bulat lalu pipihkan dan tengahnya kita kasih enten kelapa bentuk bulat lagi setelah itu kita bentuk seperti labu labu kuning ya seperti ini menggunakan sumpit seperti ini dan tengahnya dikasih yang warna hijau seperti ini ya dan ulangi sampai adonan selesai kalau udah dibentuk selanjutnya dikukus setelah itu angkat dan biarkan dulu sampai dingin selamat menikmati